Hai, selamat datang di Kaktus Eden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas volume ekstra dari Musoku Tensei, atau lebih tepatnya, kisah perjalanan heroik dari putra kedua Rudeus, yaitu Sigar Saladin Gererat. Dan sebelum kita mulai videonya, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. Cerita dilanjutkan setelah Sigar keluar dari kedai. Peta yang didapatkan Sigar ternyata mengarah pada sebuah gudang dengan lingkaran sihir teleportasi yang berada di dalamnya. Dan lingkaran sihir teleportasi itu kemudian mengirim Sigar ke sebuah ruangan yang diterangi oleh obor api. Dan lalu, setelah Sigar mengikuti jalan di sana sebentar, Sigar akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya, yang saat ini sedang memakai topeng dan juga mantel berwarna hitam. Melihat Sigar, Rudeus kemudian berakting seolah-olah dia adalah kesatria bayangan, yang merupakan pemimpin dari Seedokops. Menurut Sigar, kata-kata ayahnya itu masih terdengar keren. Tetapi, mengingat ayahnya mengenakan pakaian yang ngenora, hal itu membuat Sigar mulai menjadi merasa malu. Dan Sigar lalu segera menyuruh ayahnya untuk menghentikan semua ini. Meskipun begitu, awalnya Rudeus masih terus berakting sebagai kesatria bayangan. Tetapi, setelah Sigar mengatakan bahwa dia malu melihat ayahnya menjadi seperti ini, Rudeus pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan sandiwaranya. Dan setelah Rudeus melepaskan helmnya, Sigar pun langsung bertanya, mengapa papa memakai pakaian yang seperti ini? Lalu, hal itu dijawab oleh Rudeus bahwa itu karena Sigar selalu menghindari dirinya. Sebenarnya, Rudeus cukup pandai dalam melakukan penyamaran, mengingat dia selama ini selalu melakukan penyamaran dalam menjalankan misinya. Tetapi, dalam masalah kali ini, Rudeus nampaknya memang sengaja untuk tidak terlalu serius dalam menyamar. Dan lalu, setelah beberapa saat, Sigar lalu menanyakan tentang apa yang ingin ayahnya bicarakan dengannya. Menanggar itu, awalnya Rudeus masih cukup ragu untuk memulai pembicaraan mereka. Tetapi, setelah Sigar mengatakan bahwa dia tidak boleh setengah-setengah lagi, Rudeus kemudian malah menjadi terjengang. Terlebih, ketika Sigar mengatakan bahwa dia selalu menghormati ayahnya. Jika dilihat dari wajah Rudeus, dia seperti tidak menyangka bahwa anaknya akan menghormatinya. Padahal, semua anak-anak Rudeus selalu menghormatinya sejak mereka kecil. Meskipun, cara mereka untuk menunjukkan hal itu cukuplah berbeda-beda. Dan lalu, setelah beberapa saat, Rudeus kemudian mengajak Sigar untuk mengobrol di tempat lain. Dan tempat itu ternyata adalah kedai yang biasa dikunjungi oleh Sigar. Saat memasuki kedai, beberapa pengunjung nampak takut ketika mereka melihat Rudeus. Tetapi, Rudis dan Sigar nampak tidak memperdulikan hal itu. Dan lalu, sambil minum bersama, Sigar pun langsung bertanya tentang apa alasan ayahnya untuk melakukan penyamaran. Yang kemudian dijabut oleh Rudeus bahwa itu karena dia ingin menemui anaknya. Dan kali ini, Rudeus ingin mendengar semua kegiatan yang sudah Sigar lakukan selama ini. Sebenarnya, Rudeus sampai saat ini masih tidak memiliki topik untuk dibicarakan dengan Sigar. Yang mana hal itu kemudian membuat Sigar berpikir bahwa Rudeus memang tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap dirinya. Menengar itu, Rudeus pun menjadi nampak terjengang. Dan sambil menatap ke arah Sigar, Rudeus pun lalu bertanya mengapa Sigar bisa sampai berpikir seperti itu. Yang lalu dijabut oleh Sigar bahwa itu karena dia tidak menikahi Saril seperti harapan dari Rudeus. Sebenarnya, Sigar tidak membenci Saril. Tetapi menurut Sigar, dia hanya tidak cocok saja untuk menikah dengannya. Menengar itu, Rudeus pun mengatakan bahwa Sigar nampaknya hanya membuat-buat alasan saja. Tetapi meskipun begitu, menurut Rudeus, jika Sigar tidak mau untuk menikahinya, maka Sigar tidak perlu untuk memaksakan dirinya. Menjalin hubungan dengan kerajaan Asura memang akan mempermudah pekerjaan Rudeus di masa depan. Tetapi, dibanding dengan itu, Rudeus jauh lebih ingin melihat Sigar untuk mengikuti apa kata hatinya. Jika ternyata Sigar masih ingin menjadi pembela kemenaran, maka Rudeus akan terus mendukungnya. Tujuan menjadi pembela kemenaran memang terdengar cukup konyol. Tetapi, menurut Rudeus, jika Sigar berusaha keras, Sigar mungkin saja bisa membasmi semua kejahatan yang ada di dunia. Namun, Sigar malah menangkapi itu bahwa dia saat ini sudah tidak ingin menjadi pembela kemenaran lagi. Sebenarnya, selama ini Sigar hanya ingin meniru cerita cedar men yang selalu diceritakan oleh ayahnya. Tetapi, Sigar saat ini sudah menyerah akan hal itu. Namun, meskipun begitu, menurut Rudeus, tindakan Sigar yang selama ini menyelamatkan orang lain masihlah sebuah tindakan yang terpuji. Tetapi, di luar dari itu, Rudy selalu menanyakan tentang apa sebenarnya yang Sigar ingin melakukan selama ini. Semenjak lulus dari Akademi Kerajaan Asura, Rudy sudah menyadari bahwa kehidupan Sigar malah menjadi semakin suram. Sigar masihlah berusia muda, dan dia pasti akan merasakan beberapa rasa sakit. Yang membuat dirinya ingin menarik diri dari dunia ini. Tetapi, berbeda dari Sigar dulu yang suka bekerja keras untuk menjadi pembela kebenaran, Sigar saat ini malah terlihat tidak begitu bersemangat lagi. Yang mana hal itu membuat semua orang menjadi merasa khawatir kepadanya. Dan karena itulah, Rudy sehari ini ingin mendengar keluh kesah yang selama ini dipendam oleh Sigar. Menengar itu, Sigar pun menjadi terdiam. Dan lalu, setelah menarik nafas panjang, Sigar kemudian memberitahu ayahnya bahwa dia sebenarnya ingin ikut Peks untuk pergi ke Kerajaan Raja Naga. Pada saat upacara kelulusan, Peks sudah mengajak Sigar untuk ikut pergi bersamanya. Tetapi, pada waktu itu, Sigar tidak memiliki waktu untuk memikirkan keputusan yang akan dia ambil. Menengar itu, Rudy pun lalu bertanya mengapa Sigar tidak ikut pergi bersama Peks saja. Yang kemudian dijawab oleh Sigar bahwa itu karena dia takut untuk mengecewakan ayahnya. Karena jika Sigar sampai pergi, tidak hanya hubungan baru dengan Kerajaan Raja Naga gagal, namun kerjasama Rudy dengan Kerajaan Raja Naga mungkin akan menjadi rusak, mengingat hubungan Peks dengan Kerajaan Raja Naga menjadi semakin memburu. Menengar itu, Rudy selalu menjelaskan bahwa pernikahan Sigar dengan bangsawan Kerajaan Asura hanyalah sebuah keinginannya saja, karena hal itu bisa mempererat hubungan mereka. Tetapi, bagi Rudy, hal itu tidaklah terlalu penting jika dibandingkan dengan masa depan anaknya. Dan juga, jika perkataan Sigar mengenai Peks itu benar, hubungan Rudy dengan Kerajaan Raja Naga pasti akan benar-benar memburu. Tetapi, meskipun begitu, Rudy masih akan tetap terus mendukung Sigar. Sebenarnya, terlepas dari Rudy tidak tahu bahwa Peks akan melakukan kudeta, Rudy ingin membantu Peks dalam mengelola wilayahnya. Tetapi, Rudy sampai saat ini tidak bisa melakukan hal itu. Dan juga, menurut Rudy sebagai teman Peks, Sigar pasti akan jauh lebih bisa membantu Peks daripada dirinya. Menengar itu, Sigar lalu bertanya, apakah Rudy benar-benar akan mendukungnya untuk pergi ke Kerajaan Raja Naga? Mengingat hal itu, bisa saja merusak hubungan Rudyus dengan Kerajaan Raja Naga. Menanggapi itu, Rudy selalu menegaskan bahwa apa yang ingin dia lindungi bukanlah kerjasama atau kedamaian. Tetapi, apa yang ingin Rudy selindungi adalah keluarga mereka. Jadi, meskipun di masa depan Sigar akan menjadi musuh Rudyus, Rudy pasti akan tetap masih berada di pihak Sigar. Menengar itu, Sigar lalu mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi musuh ayahnya sendiri. Begitu juga dengan Rudyus yang juga tidak ingin untuk menjadi musuh Sigar. Dan lalu, Rudy juga menyuruh Sigar untuk tidak terus menerus untuk lari dari kenyataan. Karena jika suatu hari Sigar tiba-tiba mendengar tentang kabar kematian Pax, Sigar pasti akan menyesal selama sisa hidupnya. Dan hal itu akan menjadi kegagalan bagi Rudyus juga. Karena Rudyus tidak bisa melindungi perasaan anaknya sendiri. Singkatnya, Rudyus selama ini tidak ingin mengekang anak-anaknya. Dan Sigar yang sudah menyadari hal itu kemudian berterima kasih kepada ayahnya. Sementara Rudyus kemudian menyuruh Sigar untuk berpamitan kepada semuanya jika dia akan segera berangkat. Dan juga, karena Sigar selama ini terus menghindari dirinya, Rudyus kali ini meminta Sigar untuk menemani dia minum-minum. Rudyus dan Sigar kemudian minum bersama hingga larut malam. Dan di saat perjalanan pulang, rasa lega memenuhi dasar Sigar ketika Rudyus menyuruh Sigar untuk terus berusaha. Karena Rudyus akan selalu berharap banyak kepadanya. Kemudian, keesokan baginya, Sigar bangun dengan perasaan yang cukup segar. Kali ini, Sigar sudah memutuskan untuk pergi ke tempat Pax. Dan seperti saran dari ayahnya, Sigar hari ini berniat untuk berpamitan kepada semuanya. Bagi Sigar, ayahnya adalah orang yang sangatlah luar biasa. Tidak hanya ayahnya menghilangkan keraguan dalam hatinya, ayahnya juga selama ini tidak pernah menuntutnya untuk melakukan apapun. Dan lalu setelah bangun, Sigar kemudian bergegas untuk turun ke ruang makan. Dan ternyata ketiga mamanya sudah berada di meja makan. Biasanya, Sigar selalu menghindari duduk semeja dengan ketiga mamanya sekaligus. Tetapi kali ini, Sigar langsung menyapa dan ikut mengobrol bersama mereka. Dan lalu, Sigar juga memberitahukan bahwa dia telah memutuskan untuk pergi membantu temannya yang berada di kerajaan Raja Naga. Dan hal itu akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan ada kemungkinan bahwa Sigar tidak akan pernah pulang. Menengar itu, ketiga mama Sigar kemudian berubah menjadi nampak sedih. Tetapi, Eris selalu menanyakan apakah melindungi teman Sigar adalah sesuatu yang sangat penting. Yang lalu, dicapai oleh Sigar bahwa itu benar. Menengar itu, Eris pun kemudian menyuruh Sigar untuk melakukan yang terbaik. Selama ini, ketiga mama Sigar telah memberikan ajaran yang begitu melekat dengan dirinya. Seperti Eris yang mengajarkan untuk melindungi orang yang penting bagi mereka. Dan Roxy yang mengajarkan untuk hidup sesuai dengan keinginan hati. Serta Sylvie yang selalu mengajari anak-anaknya untuk memiliki teman dan tidak menindas orang yang lebih lemah. Dari ketiga mama Sigar, Sylvie adalah satu-satunya yang hampir tidak bisa menahan rasa tangisnya. Sylvie adalah ibu kandung Sigar. Dan karena Sigar tak akan pergi, maka kedua anak kandung Sigar akhirnya akan meninggalkan rumah. Mengingat Lucy saat ini sudah ikut suaminya untuk tinggal di Kerajaan Suci Milis. Melihat ibunya, Sigar kemudian mencoba untuk tetap menghiburnya. Dan Sigar juga mengatakan terima kasih karena ibunya selama ini sudah membesarkannya. Yang ternyata perkataan Sigar itu malah membuat Sylvie akhirnya menjadi menangis. Tetapi, Sylvie juga mengatakan bahwa dia ikut menjadi senang karena Sigar akhirnya telah menemukan jalan hidupnya. Dan lalu, setelah Sylvie berhenti menangis, ketiga mama Sigar kemudian mulai memasak bersama. Selama ini, Sigar tidak tahu apakah mamanya selalu melakukan itu atau tidak. Karena Sigar selama ini selalu bangun kesiangan. Kemudian, tak lama setelah itu, anggota keluarga yang lain akhirnya muncul untuk sarapan bersama. Kecuali Lara dan Lily yang tidak pulang karena libur di tempat kerja mereka. Dan karena itulah Sigar berniat untuk mampir ke tempat kerja mereka setelah sarapan selesai. Tetapi, di saat Sigar sedang menuju ke tempat Lara, Sigar ternyata malah bertemu dengan gadis yang akan dinikahkan dengan pria kemuk sebelumnya. Melihat Sigar, gadis itu langsung menyapa dirinya. Dan dia juga memberitahukan bahwa dia tetap menikah dengan pria kemuk itu. Menurut gadis itu, ternyata dia sebelumnya hanya mengalami salah paham saja. Karena setelah berbicara dengan pria kemuk itu, gadis itu akhirnya menyadari bahwa pria itu bukanlah orang yang jahat. Bahkan, sejak menjadi istrinya, pria itu terus memperlakukannya dengan begitu baik. Selain itu, istri-istri yang lain ternyata juga begitu baik saat merawat dirinya di rumah. Menengar itu, Sigar kemudian akhirnya tahu tentang alasan mengapa guru dan ayahnya telah menolong pria kemuk itu. Karena meskipun dia cukup mesum, dia ternyata adalah orang yang cukup baik. Kemudian, tak lama setelah itu, Sigar akhirnya sudah sampai di tempat Lara. Dan ternyata, Lily saat ini juga berada di sana. Lily nampak masih begitu bersemangat untuk mengotak atik alat sihir yang ditemukan oleh Lara sebelumnya. Sementara Lara bertanya ke Sigar tentang urusan apa yang membuat Sigar datang kali ini. Biasanya, Sigar hanya akan mengatakan bahwa dia mampir karena iseng saja. Tapi Sigar kali ini mengatakan bahwa dia datang untuk berpamitan dengannya. Karena Sigar sudah memutuskan untuk pergi membantu temannya yang berada di kerajaan Raja Naga. Dan mungkin saja Sigar akan pergi dan tidak pernah kembali ke rumah. Mendengar itu, Lara nampak tetap biasa saja. Berbeda dengan Lily yang nampak terkejut dan juga marah kepada Sigar. Karena dia ternyata sudah memberitahu bosnya bahwa Sigar akan menjadi asistennya. Sebenarnya, Sigar tidak pernah setuju dengan tawaran Lily sebelumnya. Namun Lily saat ini malah terlihat ngambak ketika dia tahu bahwa Sigar akan segera pergi. Dan lalu setelah beberapa saat, Lara kemudian bertanya tentang mengapa Sigar tiba-tiba merubah pemikirannya itu. Mendengar itu, Sigar kemudian mulai menceritakan berbagai hal yang membuatnya memutuskan hal ini. Dimulai dari latar belakang Pax kehidupan di Asura yang suram hingga diskusi yang telah dia lakukan bersama ayah mereka. Sigar saat ini benar-benar bersyukur karena dia telah berbicara dengan ayah mereka. Dan ternyata setelah diingat-ingat lagi, Lucy juga baru saja terbuka dengan ayah mereka setelah dia mendapatkan restu untuk menikah. Menurut Lara, hal itu terjadi karena mereka jarang mengobrol dengan ayah mereka. Selain itu, Lara juga menanyakan apakah Sigar sudah tidak menjadi seorang cederman lagi. Mendengar itu, Sigar pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah berhenti untuk melakukan itu. Karena sebenarnya, dia melakukan itu hanya untuk mengisi waktu luangnya saja. Mendengar itu, Lily yang tidak tahu mengenai kegiatan malam Sigar nampak terlihat menjadi bingung. Tetapi, Lara kemudian menjelaskan bahwa Sigar selama ini secara diam-diam telah menjadi kesatria bulan. Dan dia terus mengajar para penjahat atas senama keadilan. Mendengar itu, Lily akhirnya tahu alasan mengapa Sigar selalu pulang di tengah malam. Dan juga, Lily ternyata tahu beberapa informasi mengenai kesatria bulan. Karena Zanoba ternyata pernah mengatakan bahwa Lily harus lari jika ternyata Lily sampai bertemu dengan kesatria bulan. Perkataan Lily saat ini malah nampak membuat Sigar terdengar seperti seorang penjahat. Tetapi, setelah memikirkan hal itu, malah ada kemungkinan bahwa Zanoba ternyata memiliki rahasia gelap yang tidak disukai oleh kesatria bulan. Jadi karena itulah, dia menyuruh bawaannya untuk lari jika bertemu dengan kesatria bulan. Dan lalu, setelah mengatakan semuanya, Sigar kemudian berpamitan untuk pergi ke tempat yang lain. Namun, sebelum Sigar pergi, Lara menyuruh Sigar untuk terus mengingat bahwa meskipun mereka akan terpisah oleh jarak, namun mereka masihlah tetap saudara. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan goodbye. Bye!